Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini, yang saya pikir ini layak untuk dibicarakan dan disampaikan. Yang pertama adalah PFI, bukan FPI, dimana PFI ini sangat penting di dalam passage planning ataupun perancaraan pelayaran. Yang hampir 100% ketika PSC, Rideship atau Vetting Inspection naik ke atas kapal, dia pasti memeriksa PFI ini, Position Fixing Interval. Yang kedua adalah mengenai jobless, pengangguran pelaut. Ada yang menyampaikan kepada saya bahwa kalau benar avioris peduli dengan pelaut Indonesia, ayo terjun ke lapangan, perjuangan kehidupan kami, nasib kami, digaji kecil, susah cari kerja, kelakuan yang semenang-menang. Kemudian banyak hal lainnya. Saya sampaikan bahwa pasti setiap pelaut itu peduli dengan pelaut yang lainnya, tapi bahwa setiap orang memiliki keterbatasan masing-masing, ada yang mampu, ada yang tidak, dan mempunyai kapasitasnya masing-masing. Saya sendiri tidak mengerti hal itu bisa terjadi. Ada dua hal yang saya perhatikan mengapa terjadi pengangguran yang begitu banyak, gaji yang kecil. Yang pertama adalah jumlah pelaut yang membludak. Setiap tahun laut bertambah, lulusan bertambah, dan mereka senang-senang saja menerima siswa yang banyak, kemudian bisa mengadakan digilat sebanyak-banyaknya dan menjual sertifikat. Itu mereka senang. Kita tidak bisa, itu di luar jangkauan kita, kita tidak bisa melarang orang untuk masuk ke pelayaran, dan tidak bisa melarang orang membuka sekolah pelayaran. Itu di luar kuasa kita. Paling tidak, saya merasa tidak mampu untuk terjun ke sana. Yang kedua, bahwa lapangan kerja sangat sedikit, sehingga terjadi banyak pengangguran. Kita lihat bahwa perusahaan pelayaran di Indonesia jumlahnya hampir sama. Tidak ada perusahaan pelayaran baru, bahkan yang lama pun ada yang bangkrut, karena mungkin perekonomiannya sedang susah dan lain sebagainya. Juga perusahaan di luar negeri sedikit sekali yang membuka peluang baru untuk pelaut Indonesia, untuk menyerap pelaut Indonesia. Nah, dua hal ini memang sulit untuk kita tembus, dan saya tidak berani untuk menyesibukkan diri untuk memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan saya. Saya lebih memilih untuk melakukan hal yang saya bisa lakukan, dan berkonsentrasi pada peningkatan diri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaut? Mungkin dimulai dengan pertanyaan, siapakah kita? Kita, saya rasa ada empat jenis. Yang pertama adalah kita yang berada di atas kapal, kemudian kita yang sedang mencari kerja, dan kita yang sedang belajar di sekolah pelayan, lalu kita yang mengintang untuk menjadi pelaut. Nah, apa yang bisa kita kerjakan sebagai kita yang bekerja di atas kapal? Sebaiknya, yang orang yang sedang berada di atas kapal itu bekerja dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kemampuannya, dan memberikan yang terbaik buat perusahaan. Karena jika kitanya bagus bekerja, perusahaan akan maju, kemudian mereka akan, mungkin akan menambah armadanya, dengan perusahaan yang maju, maka lapangan kerja akan bertambah. Dan juga, dengan bagusnya kita bekerja di atas kapal, mungkin perusahaan akan melihat, terutama yang bekerja di perusahaan asing, melihat bahwa orang Indonesia ini bekerja yang bagus, sehingga mereka memilih untuk memperkerjakan orang Indonesia daripada orang yang lain. Tadi saya baru mendapatkan berita dari kapten saya, bahwa di perusahaan ini, ada beberapa kapal, dua atau tiga, yang tadinya krunya adalah Myanmar, direncanakan untuk diganti seluruhnya oleh orang Indonesia. Saya tanya, mengapa itu bisa terjadi? Jadi, mungkin alasannya bukan hanya bahwa pelaut yang bekerja di sana bagus, mungkin karena agennya pintar merayu atau pemerintah yang diplomasi, tapi kalau seandainya pelaut yang ada di atas kapal, itu kelakuannya, kerjanya tidak bagus, saya rasa tidak mungkin mereka mau menerima krunya Indonesia. Jadi, dengan bagusnya kita bekerja di atas kapal, setidaknya kita membuat perusahaan untuk menyadari bahwa kita itu mampu bekerja, sehingga mereka mau memperkerjakan orang Indonesia. Lihat, tiga kapal mau diganti orang Indonesia. Karena orang-orang yang berada di atas kapal saat ini, bekerja dengan baik, itu sangat membantu bagi mengurangi penggunaan. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang jobless, yang sedang mencari kerja saat ini? Sulit? Ya, sulit. Keras, ya keras. Sedih, ya sulit. Tetapi, kita tidak bisa mengerak pada keadaannya. Kita tetap harus memperjuangkan diri kita. Dan berfokuslah pada apa yang bisa kita lakukan, pepuklah kemampuan kita dengan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan untuk bekerja, dan pengetahuan mengenai pekerjaan yang akan kita lalui. Jika Anda seorang maling tiga, misalnya, pelajarilah sebanyak mungkin tentang safety, perawatan, alat keselamatan, dan lain sebagainya. Karena bekerja di atas kapal itu bukan hanya soal keberuntungan, bukan hanya keberuntungan, tetapi kerja keras bertemu dengan keberuntungan. Ada seorang mentalis yang bernama Lior Susha, seorang mentalis terhebat abad ini. Dia menceritakan seorang penggolf dunia asal Afrika Selatan yang bernama Gary Player. Dia mampu memukul bola golf dari jarak 300 yard dalam suatu kukulan, kemudian masuk langsung ke badan lukun. Penonton mengatakan, sangat beruntungan. Ini keberuntungannya sangat besar. Apa yang dikatakan oleh pegolf itu? Si pegolf mengatakan bahwa, Anda benar, tetapi hal yang lucu adalah, setiap kali saya berlatih dengan keras, maka saya selalu lebih beruntungan. Itulah, keberuntungan akan selalu berpihak kepada orang yang bekerja keras. Yang ketiga, kita sebagai pelajar, apa yang perlu kita lakukan sebagai pelajar dalam keadaan situasinya sulit ini? Tidak perlu meluluh dengan keadaan, lupakan itu semua. Fokuslah belajar, Anda jangan tidur di kelas. Kemudian juga orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, jangan hanya, Ayolah, para dosen itu, jangan cuma memberikan tugas, kemudian mereka tidak masuk ke kelas, dan enak-enak saja menerima gaji, begitu saja. Gaji butang, jangan seperti itu. Please, jangan seperti itu. Masuklah kepada kelas, berikan pendidikan, bekalilah anak-anak ini sebagai calon-calon pelangguan masa depan. Karena jika mereka bagus, perusahaan asing tidak akan kemana-mana, mereka pasti akan mengambil kru Indonesia. Buktinya, perusahaan ini, tiga kapal yang tentunya Myanmar sudah mau diganti oleh orang Indonesia. Jika orang Indonesia yang berada di perusahaan kapal ini, di perusahaan ini, jelek, mana mungkin mereka mau mengambil orang Indonesia. Betul? Ya. Yang terakhir, kita sebagai prospektor, orang yang mau masuk ke sekolah pelayaran, Anda jangan berpikir hanya manisnya saja. Bahwa seorang pelaut itu gajinya besar. Setelah lulus, kemudian bekerja di luar negeri, keliling-keliling dunia, di perusahaan asing, dan lain sebagainya. Jangan berangkat dari pemikiran seperti itu. Karena jika Anda menemukan kesulitan, Anda akan kecewa. Lalu jangan terlalu banyak membual. Di depan pacar, orang tua, lain sebagainya, mengatakan ini, 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 itu. Jangan. Sadari dengan sesungguhnya bahwa Anda memilih jalan hidup dengan segala resikonya. Saya memilih jalan hidup ini karena saya mampu dan saya mau bekerja keras, saya siap bersaing, dan saya tahu saya akan sukses. Karena orang yang optimis akan menang, orang yang pesimis akan kalah. Tidak ada orang yang pesimis menang dalam pertarungan. Ingat. Baiklah, mari kita sekarang bicarakan mengenai materi pelayaran, PFI, Position Fixing Interval. Ini sangat penting di dalam passage plane dan selalu diperiksa oleh reaksi, PSC, dan sebagainya. Untuk mengerti tentang hal itu, bagaimana cara menentukannya. Yang pertama, di ibaratan ini adalah sebuah pulau. Kemudian, ini adalah garis haluan kita. Ini waypoint. Ini waypoint. Lalu kita akan berlayar melalui garis ini. Berapakah interval, ataupun PFI? Setiap berapa menit sekali kita harus menentukan posisi kapal. Dan ini harus dituang dalam passage plane. Berapa menit sekali, berapa jam sekali kita harus menentukan posisi. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, kita perlu tahu berapakah jarak terdekat kepada pulau, ataupun bahaya lainnya, misalnya dangkalan. Lalu kita rencanakan berapa speed kapal yang akan digunakan. Misalnya speed kapal kita akan pakai 10 knots. Lalu jarak terdekat dari garis haluan kepada bahaya, misalnya adalah 5 mil. Maka 5 mil dibagi 10 knots, 0,5. Artinya, kita harus melakukan pengeplotan posisi dalam interval 30 menit. Demikianlah cara menentukan FFI. Position Fixing Interval. Jadi, misalnya di sini haluan 0,90. Position Fixing Interval. Tidak asal menulis setiap 1 jam. Kata siapa setiap 1 jam? Bagaimana cara kita tahu? Apakah 1 jam, 30 menit, ataupun 15 menit? Caranya adalah dengan cara yang tadi. Jika menerimanya 30 menit, Anda bisa menulis di sini 20 menit. Atau bahkan 5 menit. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang berminat. Faham sesuatu. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!